selamat sore sore ini saya akan mengajar filsafat timur untuk tingkat 3C semoga dapat menambah wawasan kita bersifat terima kasih selamat sore buat kita semua selamat sore Pak selamat sore Pak oke kita tunggu teman-teman kita yang lain dulu terima kasih ya sambil menunggu teman-teman kita gabung di kelas C ini kita ada 29 orang yang mengontrak yang masuk di grup ya tapi nanti akan kita lihat itu di KRS yang sudah masuk di portal apakah kita semua telah mengisi KRS kalau tidak nanti baik itu dia tidak bisa ikut di perkulian ini artinya kita masih punya kesempatan dua minggu ini untuk mengisi KRS bagi yang belum mengisi KRS silahkan mengisi yang sudah mengisi akan terlihat nanti bukti bahwa kalian sudah mengisi KRS nah saya lihat dulu kita lihat dulu siapa-siapa saja yang sudah mengisi KRS nya di portal dosen nanti 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 setelah itu nanti kita akan lanjut 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 untuk proses perkulian karena hanya orang yang seperti saya katakan tadi yang sudah punya KSS sudah mengisi KRS yang akan terus bersama kita nanti satu semestrinya ke depan saya tunjuk kedua ke kita ini ada teman yang mau masuk sebentar teman-teman kita yang mau masuk ini nah ini nama-nama kita yang sudah mengisi KRS nya sesuai dengan data di portal dosen ya tolong nanti kalian lihat nama-nama kalian disini ya yang pertama itu Sonya Albert Andre Ayu Dian Doyan Epi Erni Gumilir Hutur Ini Juliandi Julianto Christian Lorenza Mona Nikolas Norika Richard Hido Lirin Rinaldi Tasya Tetap Valentina Veronica Juliet Yunus kita ada 28 orang sementara kita yang bergabung di grup jum apa WA WhatsApp itu ada 29 orang itu berarti ada satu orang yang belum mengisi KRS siapa itu nanti lihat sendiri lah siapa mereka atau siapa atau kamu yang belum mengisi KRS supaya di isi ya masih ada kesempatan untuk memperbaikinya mengisi memastikan itu yang akan kita perhatikan dalam memulai perkulian kita ke depan oke kita di grup Jun ini ada 31 orang lebih banyak daripada grup WhatsApp tidak tahu saya apakah ada yang double disini yang membuat apa namanya akunnya dan membuat nama di Google Zoom atau di Zoom bukan Google Zoom harus sesuai dengan nama absennya karena nanti apa yang tertulis disini itu yang akan saya salah jadi absen dan kemudian absen kita kalau misalnya nama kalian tidak sesuai dengan absen kita maka kalian nanti akan saya anggap juga tidak hadir oke ya sudah pas 10 menit kita akan mulai setiap pelajaran 10 menit dari yang biasa untuk menunggu teman-teman kita yang lain masuk bergabung karena itu saya bacakan dulu siapa-siapa kita yang sudah gabung di ju ini hari ini yang pertama yang sudah bersama kita ya ada Yunus kemudian ada Albert Andre Ayu Dian Dian Epi Erni kemudian Gunilir Tasya Nikolas ini Julian Julianto Christian Lorenza Mona kemudian Norika Richard Mato Hidu Fred Hidu Hilu Hidu 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 untuk memilih dari satu kita untuk memimpin doa membuka salah satu dari kita untuk memulai perpilihan kita silakan saudari Albert memimpin di dalam dua saudara Andre Albert memimpin bermasalah baik untuk memulai proses perpilihan kita Mari kita bersatu di dalam dua syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas kasih karuniamu kepada kami anak-anakmu sekarang Tuhan kami akan memulai proses pembelajaran kami dan engkau memberkati kami dan memberikan kami rahmat yang daripadamu agar kami dapat mendapatkannya dengan sempurna terpujilah namamu dan sepanjang segala abad amin makasih ya Andre kita jumpa kembali dalam mata kuliah filsafat timur saya dengan Ramli Harahap masih tetap dengan nama itu akan mengampu mata kuliah ini satu semester ke depan kiranya sesudara dapat bersama saya boleh bergumul berjuang memahami mata kuliah ini hingga akhirnya kita akan bergumul dan berjuang dengan silabus yang akan kita bahas hari ini supaya kita tahu peta map roadmap atau peta jalan dari perkulian kita ke depan namun sebelum saya menguraikan beberapa roadmap yang akan kita lakukan ke depan izinkan saya memberikan beberapa pemikiran-pemikiran awal supaya kita bisa memahami proses perkulian kita ke depan yang pertama yang sering menjadi masalah setelah lima semester kita daring adalah soal jaringan soal kemampuan kita mengikuti kuliah di dalam daring ini dalam empat semester sebelumnya kita sudah maklumi kita permisif atas keadaan itu karena kita memasuki new normal life dalam proses perkulian tapi pada semester ini kita akan mencoba memahami bersama dalam proses perkulian kita akan meminimalisir kendala-kendala yang kita ada di dalam berkuliah selama ini alasannya yang paling empuk ialah mati lampu, hujan, angin, deras lalu lowback, tidak ada kuota kemudian ada lagi banyak hal yang membuat kesubitan sesudara untuk memikuti pekuliah nah empat semester sudah dimaklumi tapi memasuki semester kelima ini kita harus coba menantang kita mencari solusi karena kalian ini adalah mahasiswa bukan siswa kalau dibilang mahasiswa artinya kalian di atas siswa kemampuannya nah kalau misalnya kalian katakan hujan atau mati lampu habis kuota lowback kalau kalian siswa SMP, SMA mungkin kita maklum karena kalian tidak mampu mengatasi masalah anak SMP, SMA karena siswa mungkin sulit menyelesaikan masalah itu karena siswa disuruh dia pergi ke tempat pemilik kuota kan ragu orang tuanya atau pergi ke tempat sinyal ragu orang tuanya karena dia siswa apalagi perempuan misalnya tapi kalian ini mahasiswa bukan siswa saya katakan mahasiswa di atas siswa berarti kalian punya kemampuan mengatasi masalah jadi kalau kalian katakan Pak mati lampu disini sebagai mahasiswa pergilah ke tempat yang tidak ada mati lampu Pak disini hujan deras angin kencang oke saya terima informasinya tapi pergilah ke tempat yang tidak ada hujan yang rendah anginnya tidak kencang Pak disini apa namanya handphone saya nobet tidak ada baterainya sebelum kuliah lihat ini baterainya berapa persen kalau misalnya 2 persen jam 3 tadi cas dia colokkan kesini supaya jangan terganggu kamu kuliah Pak tidak ada kuota sebelum kuliah cek 888 bintang 88 ada gak kuotamu kalau gak ada saya segera isi sebelum jam 4 isi Pak disini sinyal hanya 1-2 oke saya tahu tapi pergilah ke tempat yang ada 5 sinyalnya penuh itu mahasiswa artinya mahasiswa itu mampu mengatasi persoalan jadi kalau saudara tidak mampu mengatasi persoalan sebaiknya kembali siswa aja jangan menjadi mahasiswa kembali aja menjadi murid SMP atau SMA karena kalian tidak mampu mengatasi persoalan kalian begitu ya ada yang mengatakan Pak saya tidak bisa buka kamera sinyal disini lelet dan sebagainya bukan soal sinyalnya itu karena handphone mu penuh memori nah karena itu supaya bisa supaya bisa handphone kita ini buka kamera segera kosongkan memorinya foto-fotomu video-videomu delayed atau simpan ke device lain ke external hard disk atau ke google doc atau ke google drive banyak sekarang fasilitas-fasilitas yang bisa menyimpan data kalau foto-foto upload saja di facebookmu foto dengan lemboru turang taman mama mami bertemu dengan mami senang sekali masuk ke facebook udah habis itu delay supaya ringan kalau ada video-video simpan ke youtubemu atau ke tempat lain ada misalnya video-video tiktokmu yang begini begini ya simpan aja ringanlah gawemu simpan handphonemu maka entah meet entah google atau zoom pasti bisa dibuka karena apa karena sekarang banyak mahasiswa ikut kuliah setelah kuliah dia langsung off kameranya dan dia bebas melakukan apa saja karena tidak tampak oleh dosen dosen yang ngomong terus berbui-bui buka bibirnya berkata-kata dia asik tidur atau asik main apa-apa dia asik melakukan kegiatannya tapi dosennya sudah capek mengajar karena alasan tadi pak disini-sini kurang karena begini andaikan saja kita ini kuliah di kelas apakah setiap kuliah di kelas nanti kalian tutup muka begini dosen mengajar kalian tutup muka atau sebaliknya saya mengajar kalian langsung tutup muka seperti ini aku ajar kalian seperti ini yang kalian lihat disitu hanya GKPA sampai satu jam lebih senang gak kalian karena kalian tidak lihat ekspresi saya tidak melihat bagaimana saya mengajar pasti lebih senang kalian melihat kalau saya mengajar seperti ini demikianlah dosen masa dosen melihat hanya wajah-wajah mati disitu kayak hantu kan padahal kalian masih hidup jadi kalian hanya saya melihat orang-orang yang tidak bergerak yang sudah kaku terbujur kaku kalau terbujur kaku tidak hidup lagi itu berarti kalian tidak menghargai dosen yang mengajar atau gelap tidak ada gambarnya satu pun iya kan misalnya seperti ini gelap kan bisa kalian lihat sebentar saya kenyataan sehingga dia tidak kelihatan apa-apa dia hanya kelihatan mahasiswa itu gelap atau terang nah itu tidak elok nah ini dihindari karena tadi apa karena gawe penuh memori jadi itu ya terancaran penting lalu ada juga mahasiswa mengatakan pak lebih baiklah google meet lebih easy bukan persoalan lebih easy lebih mudah google meet dengan google atau dengan zoom sama saja tapi lebih enak pakai zoom mengapa karena zoom banyak fasilitas kita bisa mute all jadi kalau ada yang ngomong-ngomong di situ saya bisa mute diamkan kedengaran kalian ngomong tapi kalau meet tidak bisa host tidak ada di meet sehingga kalau kalian ribut kedengaran semua nanti bapak mama manggil kau eh Ridho ambil dulu cangkul kedengaran kalau kita sedang kuliah eh sebenarnya udah makan kau kedengaran dilumpa padahal ini sudah kuliah jadi kalian harus bayangkan kita ini berada di kelas kalau di kelaskan enggak ada lagi panggilan kita orang tua kita mengganggu kita orang-orang mengganggu kita enggak kita ini di kelas cuma kelasnya virtual berarti semua suara-suara itu harus diam nah yang bisa membuat seperti itu hanya zoom kalau meet tidak bisa lalu kalau zoom bisa merekam ini kan saya rekamin lihat recording supaya nanti saya upload ke youtube bisa kalian ulang-ulang itu enaknya kuliah dari ini bisa diulang-ulang pelajaran itu kalau kuliah onsite kan enggak bisa diulang-ulang sekali bertemu tetap buka yaudah selesai anda ingat syukur Alhamdulillah tak mengingat ya tahankan sendiri apalagi kalian tidak rajin mencatat itu tetap muka harus rajin mencatat tak sakit tangan kalau kuliah zoom seperti ini enak kan kalau usah pun kalian catat nanti ulang lagi nonton lagi bisa dipercepat bisa diperlambat itu enaknya tapi kalau di meet kalau direkam itu memakan memori besar kalau nanti saya rekam pertemuan kita bisa memakan memori 5GB baik uploadnya ke youtube itu bisa satu malam lama bisa hampir 2 jam lebih tapi kalau zoom kalau pun nanti kita selesai ini paling tidak sampai 1GB lalu saya upload ke youtube cepat sekali itu itu bedanya jadi banyak hal yang membuat kita lebih nyaman pakai zoom dan saya pikir pun kalian tidak akan punya trouble kalau pakai zoom dan saya lebih nyaman pakai zoom apalagi kalau share screen nanti kalau di meet itu semua bisa share screen kalau dia share yang bagus lumayan kalau sumpah salah share bahaya jadi disini kan tidak bisa share kalau dia bukan host atau po-host atau diizinkan oleh host nah ini catatan-catatan penting mulailah berbijak menggunakan gawe supaya bisa handphone mu terbuka dalam perkuliahan nyamankan dia kurangi debannya kurangi debannya foto-fotomu video-videomu file-filemu kurangilah pindahkan ke gawe karena memang memori kita habis itu bukan karena file tapi karena foto dan video sama dengan apa itu harddisk itu harddisk itu penuh bukan karena file karena file-file tilogi tapi habis gara-gara foto cepat kali kita memutuh banyak padahal tidak digunakan latah memang kita kalau ada pertemuan foto semua selfie tapi ga digunakan paling-paling digunakan satu aja lalu dia habis waktunya hanya mengecergeser manalah foto dia yang terbaik lalu foto yang terbaik dia berbesar kalau foto yang terjelek dia skip tapi ga dibuang juga dibiarkan aja disini jadi memorinya penuh hanya karena foto nah berbisa lah ya supaya kalian bisa buka kamera saat kita belajar karena kalau kalian hanya manusia yang tak bergerak nanti saya lihat itu kayak patung gitu kan kayak patung kan ini gak bergerak kalau patung kan berarti sudah mati kan maunya kalau kalian kuliah itu bergerak-gerak berarti ini masih hidup kawan ini daripada kalian mulai dari awal gini tegong oke ya itu ya hal-hal sepele dalam perkulian ini sekaligus juga saya melihat kalian dimana kuliahnya kadang kuliah di mobil kan ada kuliah di angkot ya itu kan seni itu seni kuliah di jaman modern sekarang kan di jaman digital sekarang dimana-mana pun kuliah bisa di sawah pun bisa kuliah di ladang di angkot saya katakan tadi di mall pun bisa kuliah jadi dimana-mana di tempat pacar pun bisa kuliah bawa aku sedang kuliah begin kan dengar-dengar lah ya jadi pacarnya pun ikut kuliah teologi gak apa-apa itu supaya tambah ilmunya nah itu jadi mana-mana bisa kuliah atau bersama opung pun kita sama kuliah ya dengarkan yang dosen kuya gak apa-apa supaya opungnya pun tambah ilmunya kan minimal tambah istilah-istilah teologi itu enaknya sekarang kuliah dari ini bisa kita kuliah bersama siapapun satu kampung pun bisa pakai layar lebar aja orang nonton belajar kuliah teologi gratis yang bayar kalian kan bayar uang kuliah kalau mereka itu gak bayar enak itu yang kuliah jaman digital ini oke itu pengantar kita akan masuk pada inti pertemuan kita yalah bicara silabus apa yang harus kita pelajari selama satu semester ke depan yang akan kita gumuli bersama ke depan ada beberapa poin-poin yang harus kita bahas dari silabus ini yang pertama akan kita melihat kompetensi yang standar dari perkulian kita apa kompetensi standar yang harus kita dapatkan selama perkulian satu semester ini dari perkulian ini diharapkan kita mampu mempelajari prinsip-prinsip dasar filsafat secara umum jadi kita mampu memahami prinsip-prinsip dasar filsafat secara umum dasar filsafat timur maksudnya jadi kita mampu melihat apa itu prinsip-prinsip dasar filsafat timur karena filsafat timur itu luas sekali mulai dari Cina sampai ke Indonesia dan ulang-ulang Asia lain ada filsafat Cina India Jepang Korea Arab Indonesia ada Filipina dan Indonesia nanti juga ada filsafat yang ada terkandung di Indonesia ribuan suku yang ada Indonesia mulai dari Sabang sampai mereka filsafat Aceh sampai filsafat Papua nanti kita pelajari dengan mengetahui filsafat itu secara dasar maka itu akan menolong kita nanti dalam melakukan teologi terapan Pak izin Pak ya silahkan yang Bapak share screen tadi penulisan karya ini Pak bukan filsafat timur Pak oh sorry terima kasih Pak ini kelihatan ini ini filsafat timur yang saya apa sebentar saya saya apa atau saya stop dulu ini apa ini filsafat timur iya Pak ini sudah mata kuliah filsafat timur oke jadi iya saya ulangi standar kompetensi yang akan kita dapatkan selama satu semester ini adalah prinsip-prinsip dasar filsafat dari filsafat timur itu karena filsafat timur itu saya katakan terbuas mulai dari China India Jepang Korea Arab Indonesia dan Asia lainnya bahkan Korea dan bahkan Indonesia sendiri pun memiliki ratusan suku yang memiliki filsafat mulai dari filsafat Aceh sampai filsafat Kepua nanti itu kita akan pelajari sehingga kita mampu mempelajari prinsip-prinsip dasar filsafat secara umum dan filsafat timur kalau kita sudah mengetahui standar kompetensi ketika kita sudah menyelesaikan perkulian ini maka kita akan melihat kemampuan dasar kita setelah mengikuti kuliah ini setelah andaikan kita selesai Desember sesudah itu sudah punya kemampuan dasar apa kemampuan dasarnya yang kita lihat nanti setelah kalian menyelesaikan perkulian ini kalian mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar filsafat jadi kalian bisa mampu menjelaskan filsafat Cina secara dasar filsafat Indonesia secara dasar secara umum sehingga nanti ketika kalian menjadi seorang pelayan kalian tidak buta lagi dengan filsafat yang mengelilingi teologi kita yang kita hadapi di masyarakat teologi itu akan berhadapan dengan konteks kita akan melihat bagaimana firman itu bertemu dengan filsafat filsafat yang ada orang India bagaimana memahami Kristen orang Cina bagaimana memahami Kristen orang Indonesia bagaimana memahami kekristenan itu namanya terjumpaan filsafat dengan kekristenan jadi itu kompetensi dasarnya kita mampu menjelaskan lalu kompetensi khusus yang akan kita dapatkan setelah perkilihan ini berakhir kita mampu memahami prinsip dasar dari filsafat itu ini tadi kan ini mampu menjelaskan ini mampu memahami kita bisa menjelaskan ke orang filsafat India lalu kita sendiri mampu memahami filsafat India itu mengapa orang India membuang jenajah yang dibakar itu ke laut mengapa orang India selalu membungkus pohon-pohon besar dengan kain seperti seperti mereka memberi baju atau kain kepada pohon ini kan ada kandungan magnet filosofi di situ bagaimana orang-orang Cina bagaimana orang-orang Indonesia atau misalnya khusus Indonesia bagaimana orang-orang Ambon memahami alam bagaimana orang Jawa memahami alam maka nanti ada keharingan kejawen permalim yang di Indonesia ini itu akan kita ganti kita harus pahami prinsip-prinsip mereka sehingga ketika kita memahami itu kita akan melihat ontologi epistemologi dan aklus aksiologi ontologi itu kebenaran dari sebuah filsafat itu apa kebenaran hakiki yang mereka menunjolkan dari filsafat mereka misalnya Lelihan Metologi di Batak itu apa sebenarnya kebenaran-kebenaran yang diuntarakan di Lelihan Metologi itu lalu apa epistemologi itu terminologi itu istilah-istilah yang dipakai secara undi di masyarakat di daerah itu atau apa itu aksiologi berarti relevansi budaya itu bagi Kristenan atau bagaimana Kristenan melihat budaya itu ada aksiologi itu kemampuan khusus lalu kemampuan lainnya tentu kita akan mampu menjelaskan sejarah lalu tema-tema dan prinsip-prinsip dasar filsafat secara umum dan filsafat timur jadi mengapa orang Sunda itu seperti ini mengapa orang Papua seperti ini karena ada sejarahnya tidak ada muncul adat itu tiba-tiba tapi ada sejarah ada sejarah yang melatarbelakangi terjadinya kegiatan itu 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 contoh misalnya contoh orang Batak kalau kita melewati sebuah lembah atau tempat yang tidak kita kita huni selalu kan orang permisi lewat jodang padahal tidak ada orang itu dia mengatakan itu apa filosofinya dia berkata begitu mana tahu di tempat itu ada orang yang sedang mandi atau sedang melakukan kegiatan supaya mereka bersiap-siap hey ada orang awas jangan lewat dulu itu kan hal-hal seperti itu itu kearifan lokal kalau tempat lain tidak ada itu nah itu itu contoh nah ini yang akan kita lihat nanti di Filsafat Timur itu kehalian apa namanya standar kompetensi khusus lalu mampu menimplikasikan Filsafat Timur itu dalam pemikiran teologi nah bagaimana misalnya Dalihan Natolog itu dipahami secara teologi apakah apa namanya Filsafat Dalihan Natolog itu secara teologi ada bagaimana hubungannya ini kan dikaji maka nanti bisa saja lahirlah teologi Dalihan Natolog karena kita kaji apa sebenarnya Dalihan Natolog dari sebuah firman Tuhan maka lahirlah teologi Dalihan Natolog nah kalau misalnya kalian lihat di DPRK itu ada teologi Ina di Pulau Serang bagaimana Ina itu dipahami sebagai ibu pulau itu sebagai ibu akhirnya lahirlah teologi itu kan contoh-contoh kearifan lokal disinari oleh teologi melahirkan teologi yang baru itu kealian khusus sehingga kita tidak mudah mencap kearifan lokal itu atau filsafat yang dimiliki orang itu secara sepihak tanpa mempelajari sejarah tema-tema dari filsafat timur itu sendiri lalu yang terakhir kealian khusus kita yalah mampu membedakan filsafat barat dan timur semester yang lalu kalian sudah belajar filsafat barat apakah ada dijelaskan disana perbedaan filsafat barat dan timur belum ya karena gak mungkin kalian bisa membedakan karena bilik kuliah dua-duanya semester ini kalian sudah belajar filsafat timur tentu akan ada perbedaan sehingga nanti kalian bisa membedakan oh ini filsafat timur ini filsafat barat karena orang barat itu susah dulu menerima filsafat timur karena filsafat itu kan bicara soal keilahian ketuhanan secara ilmu daya nalar teologi mereka pakai logika memahami yang ilahi itu memahami dunia dan kebenaran dan kebenaran dan orang senesta dan soal Tuhan itu harus pakai logika bahkan sampai mereka mencari partikel Tuhan partikel Tuhan lewat kan ini orang 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 filsafat itu mengasihkan sebenarnya mereka bisa mencari kebenaran apakah ada Tuhan jadi itu filsafat barat itu harus pakai medika logis nah sementara filsafat timur itu kan banyak yang tidak logis mereka bingung kalau misalnya menyembuhkan orang sakit itu tanpa obat cuma bawa kedukun langsung bim seladim sembuh heran itu mereka karena bagi mereka menyembuhkan yang sakit itu harus pakai obat pakai kimia pakai logika dunia timur beda menyembuhkan penyakit itu ya dengan remuan 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 alam dengan meditasi dengan iman dengan jiwa dan batin itu orang orang timur sehingga tidak masuk akal tidak masuk logika sehingga orang barat itu susah dulu menerima filsafat timur tapi lama-kelamaan akhirnya filsafat timur ini juga mendapat tempat di dunia filsafat sehingga orang-orang timur sekarang menyembangkan kearifan lokalnya untuk menjadi sebuah saintifik menjadi pengetahuan yang bisa digali dan dikembangkan nanti jangan heran di UGM itu sudah ada dokter yang mengembangkan ramuan lokal dokter tradisional jadi ada nanti misalnya dokter spesialis refleksi mengobati yang sakit itu dengan pijat kita kan menganggap bahwa pijat itu tidak masuk akal itu bisa menyembuhkan masa di tekan-tikan atau di titik tertentu kok bisa segar sehat kalau orang Eropa enggak menerima itu tapi sekarang coba orang-orang Eropa kalau datang ke Bali atau datang ke Joknya tujuan utama mereka Pijat karena dengan pijat mereka bisa mengalami kebugaran makanya mahal itu pijat itu di Jokja dan di Bali itu bisa mahal tergantung jenis pijatnya pakai ramuan apa menijaknya tapi di kita ini kan menganggap pijat itu sesuatu yang negatif kita anggap itu dukun atau kita anggap apalagi ada pijat-pijat plus makin niri lagi makin kita anggap itu sesuatu yang negatif padahal kalau kalian pergi ke Eropa dikembangkan sekarang pijat-pijat terpleksi mahal itu di Eropa itu kalau kalian dipijat itu setengah jam saja itu ratusan ribu per 10 minit misalnya bisa bayar 10 euro 10 euro itu 15 ribu 10 kali 15 ribu kan 150 ribu 10 menit kalau di Indonesia kalau pijat 150 ribu 1,5 jam karena rata-rata yang negatif bisa 1 jam apalagi kalau di kampung-kampung tidak pakai tarif sudah 2 jam pun hanya dikasih negatif kasih opong karena kita tidak menganggap bahwa pijat itu adalah ilmu atau filsafat yang bisa menyembuhkan kita karena kita percaya kalau batuk beli obat batuk kalau filek beli filek kalau pening-pening beli obat pening nah itu padahal sebenarnya kita punya kearifan lokal menyembuhkan penyakit ini bisa ini bermeditasi pun bisa menyembuhkan segala penyakit maka orang di timur itu mengobati penyakit dengan berdamai dengan penyakit berdamai saja jangan ganggu penyakit itu kalau ada penyakit dalam tubuhmu jangan ganggu dia tapi kalau orang Eropa itu orang barat kalau ada penyakit serbu perang kalau ada cancer langsung kemoterapi baru sinar itu pemikiran barat kalau pemikiran timur kalau ada penyakit udah langsung bersemedi atau tenangkan pikiran tingkatkan imun tubuh bergembira jadi jangan ganggu penyakit itu jangan buang biarkan saja di situ berteman saja bersahabat dengan penyakit itu pemikiran timur memang ya sama-sama sembuh sama-sama mati juga cara cara yang dua ini kita juga pakai semua ini contoh perbedaan-perbedaannya nanti akan kita lihat ada perbedaan-perbedaan yang mendalam antara filsafat timur dan filsafat barat ini oke sampai di sini dulu ada kira-kira yang mau ditanya soal soal apa namanya materi ya materi kalau soal lain-lain nanti akan saya teruskan ini soal materinya saya pak silahkan baik pak terima kasih sesuai yang sudah bapak jelaskan gimana bahwasannya di dalam filsafat barat itu belajar atau mereka percaya mengubati yang seakan itu dengan mengubati kimia sedangkan dalam filsafat timur adalah hal yang terbanyak mereka mempercaya atau bahwa mereka mempercaya atau yakin bahwa orang sakit itu harus diubati dengan ramuan atau kepercayaan kira-kira pak apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan terima kasih oke itu sudah masuk pembahasan karena nanti itu akan kita bahas dalam proses perkulian tidak akan kita bahas sekarang karena ada jakwal materi yang akan kita bahas nanti soal itu saya hanya mendaftarkan materi-materi perkulian kita ada nanti perbedaan filsafat timur dan barat kita dulu membahas materi itu nanti kalau saya terangkan sekarang sudah selesai jadi ada tahapan nanti yang harus kita ikuti sampai kepada bagian itu nanti kalau sudah pada bagian itu ini tidak pertanyaan banyak lagi nanti pada saat saya ingin bertanya ini tentang ketetapan kelas kita kan kalau di pertemuan sebelumnya kita di PB2 pengumpulan sajian itu kita perlu lakukan seminggu sebelum sajian melakukan penyajian melakukan sajiannya apakah di mata kuliah ini kita juga berlakukan anak kedua apakah kita masih mengambil absensi di grup kelas atau kita pengambilan absensinya di jumpa oke nanti setelah ini akan saya jelaskan itu karena saya tanya selangsung saja karena tadi yang saya tanya itu soal pemahaman roadmap yang akan kita bahas satu semester ini itulah kira-kira materinya materi perkulian kita kalau sudah jelas itu baru saya akan masuk pada yang lain yang pertama tadi pertanyaan bumi ini bagaimana penumpulan dari WS3 sama seperti perkulian-perkulian dengan saya akan ada laporan baca setelah itu ada laporan kelompok sama seperti perkulian yang lainnya laporan baca itu laporan pribadi itu akan diberikan satu hari sebelum penyajian kalau misalnya kita kuliah hari Rabu seperti ini kalau laporan baca nanti dikirimlah hari Selasa maksimal jam 18 lewat itu akan terjadi pengurangan dikirim ke WA Group ke WA Group aja jangan dijab ria ke WA Group supaya orang lain bisa baca juga sama dengan itu laporan kelompok juga nanti dikirim satu minggu sebelum penyajian satu minggu jadi kalau misalnya minggu depan kalian menyaji berarti hari ini hari Rabu sampai pukul 18 itu harus dikirim nah semester yang lalu laporan ini saya suruh juga dimasukkan ke Youtube karena kita kan belum maksimal menggunakan apa namanya WA apa namanya Zoom maka kita gunakan dulu share di Youtube sekarang tidak usah lagi karena kita sudah menggunakan Zoom ini nanti kalian yang akan melaporkan hasil bacaan kalian share screen nanti share screen kalian baca sampaikan laporan baca kalian lalu ganti dengan yang lain ganti dengan yang lain baru kita diskusi nah itu caranya jadi sama seperti di kelas laporan baca langsung pribadi yang menampilkan dan juga nanti kelompok ketika presentasi kelompok juga seperti itu nah cuma memang harus kita batasi waktu nanti dalam melaporkan ini jangan lebih dari 5 menit 1 orang supaya kita tidak kehabisan waktu karena melalui peraturan pemerintah kuliah 2 SKS itu daring hanya waktunya 50 menit mengapa dibatasi 50 menit karena coba kalian bayangkan kalau kalian misalnya kuliah pada 11 mata kuliah 11 kali 2 jam misalnya kan kuota kalian habis maka pemerintah membatasi hanya 50 menit untuk 2 SKS supaya jangan terlampau terbeban mahasiswa karena ini kan kuliah dari rumah diharapkan kuliah itu di jum ini hanya memantik kalian untuk belajar lebih jauh lagi di rumah jadi belajar itu lebih banyak di rumah kalau di kelas dulu on-site tetap muka misalnya kita 2 jam 1 jam 40 menit kuliah kita masuk jam 16 keluar jam 17 40 1 jam 40 menit karena tidak ada kuota yang habis disitu kan tapi kalau di jaring ini kita habiskan 1 jam 40 menit ya kalian berat juga jangan kan kalian dosennya pun juga berat maka saya pemerintah membuat aturan 50 menit untuk 2 SKS jadi kita pun nanti ya kita gunakan lah sesingkat mungkin tapi tidak menghilangkan substansi perkuliahan begitu ya jadi nanti ada laporan itu langsung dibanggikan soal absen sih tadi saya sudah baca absen lalu nanti akan saya pindahkan itu ke absen yang ada di saya sehingga saya tahu kalian habis tapi kalau sudah lewat jam 10 menit dari yang apa itu saya tidak akan anggap hadir lagi walaupun saya tinggi kalian masuk ke jum tapi itu juga absen gitu ya itu soal absen nanti akan saya apa namanya saya baca karena ini misalnya contoh setelah saya bacakan nama-nama kalian itu sudah saya langsung screenshot siapa yang hadir saat ini nah sehingga ini data saya nanti ini sudah saya screenshot ini kan sudah saya screenshot nama-nama kalian nanti saya dari sini saya tahu kalian yang hadir siapa-siapa saya pindah kali ini ke absen dia tidak lagi seperti kemarin saya buat di WA kirim card ini emoji ini emoji ini setiap apa namanya setiap semester ada perubahan-perubahan perkembangan namanya pun kuliah itu tidak statist tapi dinamis mungkin semester yang akan datang tidak seperti lagi akan terjadi perubahan kalau masih dari ini tapi kalau sudah on-site nanti kembali kembali normal oke ada lagi kira-kira saya pak silahkan silahkan saya pak ya silahkan baik pak sesuai yang sudah bapak bilang tadi bahwasannya sesuai schedule pak kita kan biasanya kuliah jam 4 sampai jam 5.40 padahal yang bapak bilang tadi bahwasannya pemerintah menganjurkan 2 SKS itu 50 menit bagaimana pak jika materi kuliah kita lebih dari 50 menit apakah kita harus men-stopkan di jum dan melanjutkan di WA atau bagaimana pak terima kasih pak nah itu kan anjuran pemerintah yang saya katakan tadi lalu kalau kita memenuhinya puji Tuhan kalau tidak itu bergantung kita kita habiskan pun 1 jam 40 menit enggak apa-apa yang asal kalian mampu kan itu tidak terbeban kalau saya mau 2 jam 3 jam tidak masalah bagi saya tapi kalau kalian keberatan nanti misalnya pak kuota saya habis padahal mau mengikuti kuliah dengan dosen B lagi padahal itu kan yang saya sampaikan tadi nah kalau mau kita habiskan monggo tidak pun apa-apa tapi yang penting kita bisa mendapatkan ini substansinya tidak hilang begitu ya jadi jangan nanti kalau sudah 50 menit pak sudah 50 menit pulanglah kita padahal teman-temannya masih baca laporan bacaannya masih menyampaikan apa namanya tugas kelompoknya enggak begitu juga kita teruskan aja sampai selesai materi-materi yang disampaikan begitu ya Yunus baik pak terima kasih pak itu hanya ancuran pemerintah itu menolong kita itu semua menolong orang tua kita juga kan karena kuota kita kan besar ini kalian beli misalnya 17.000 80.000 jangan-jangan mungkin satu minggu ini sudah habis itu kan itu berarti satu bulan 8 x 4 sudah 360.000 untuk kuota kan nah itu jadi berpijak lah nanti kalian searching di apa di google ada itu nanti jum pendidikan jum pendidikan itu masih grafis sampai desember kalian gunakan itu supaya kalian tidak banyak membayar bagaimana caranya ya klik-klik kalian aja dari situ google apa namanya jum pendidikan ada ada 7 pendidikan nggak tahu saya apakah sudah ada dari antara kalian yang sudah menggunakan itu ada sudah menggunakannya dari antara kalian belum pak belum ya pakai wifi pak pakai wifi sih nggak masalah wifi tetang nggak pak kalau itu pun boleh nggak apa-apa tapi kalau kalian misalnya ingin mendapatkan itu boleh saja misalnya kalian cari misalnya seperti ini ini kan jum akun pembelajaran kemendikbud ini bisa kalian di searching makanya tadi mahasiswa itu harus banyak men-explore untuk pembelajaran nah jadi kalian harus banyak men-explore bahkan mencari beasiswa di internet pun bisa kalian cari-cari aja jangan hanya mengharapkan beasiswa dari kampus aja cari di di kampus di lamannya apa ini lama banyak itu apa namanya misiswa-misiswa untuk teologi atau untuk mahasiswa-mahasiswa bawa ini cari banyak itu nanti apa namanya peluang-peluang disana jangan biarkan kalian kuota itu untuk orang lain berjuang cari beasiswa anak saya baru dapat beasiswa dia di kuliah di UGM dia dapat beasiswa dari Paragon lumayan juga ya tapi kita pun harus mampu memiliki perseran-perserannya karena nanti wawancaranya dari awal sampai akhir itu bahasa Inggris semua perlengkapi lah diri kita pula tapi jangan karena tidak tahu bahasa Inggris jadi gagal katakan aja saya influyen bahasa saya akan menerangkan dalam bahasa Indonesia oke aja karena mereka juga punya penerjemah jangan minder tapi kalau mampu ya ekselen lebih berdas kita walaupun merpasi pasir terus yang penting semangat kalian yang mencari besi sweater yang dilihat oleh mereka oh kawan ini layak ini apalagi teologi kita kasih aja ada jum jum grafis mainkan aja maka saya kata-kata ini mahasiswa itu namanya maha kemampuan eksplor kita harus kita kembangkan jadi jangan gini terus lipat tangan gak mungkin jatuh dari langit kok atau untuk kalian atau disiswa enggak carilah maka kamu akan mendapat ketoklah pintu dibuka ini mau nilai A tapi tidak mau belajar tidur kerjanya terus gak masuk kuliah dengan tepat waktu bagaimana nilai A sedangkan baik-baik aja kalian masuk tepat waktu pulang tepat waktu belum tentu nilai A apalagi datang terlambat sering keluar masuk di jum dimana lah gak kesel dosennya milik kalian pas mau melihat ngasih nilai ini kawan ini kurang ajar ini tidak ada rasa hatinya yang beri nilai A tapi kalau sudah baik berbicara sopan memberikan masukan-masukan saat diskusi dosennya kalaupun hasil UTS-nya agak kurang ini kawan ini bagus ini sopan ada ide-ide brilian yang selalu dia berikan setiap pertemuan dapat A itu jadi penilaian itu tidak hanya di atas kertas kalau dia mampu menjawab salah satu persen itu salah satu bagi dosen bukan itu semua bukan karena penilaian itu harus komprehensi gitu ya jangan enggak aku pintar aku mampu menjawab salah satu persen benar betul itu masih salah satu faktor-faktor lain masih ada gitu ya karena kita tidak hanya mengisi ini tapi harus juga mengisi ini dan mengisi afeksi jadi ada tiga yang harus kita isi aspek kognitif itu gerak knowledge afeksi penghargaan sopan santun itu budi pekerti dulu dan motorik motorik itu gerak gerak tubuh kita saat dosen mengajar bagaimana ini saat dosen mengajar karena ini garing gini sudah ngajar ini kelihatan itu itu namanya motorik orang seperti itu kan apalagi wah itu kan direkam ini direkam disini lalu dosen sudah serius mengajar dia masih ketawa karena tidak kedengar suaranya tapi kelihatan juga gerakannya dari sini kelihatan kalian kelihatan dari sini mendengar saya mendengar saya kan kelihatan disini karena wajah kalian bisa terlihat disini coba saya screenshot dulu lalu saya tampilkan wajah kalian sekarang yang baru mendengar saya ini ini kan bisa saya lihat nanti coba ya tunggu saya tunjukkan ini kan saya lihat nanti saya perbesar lagi bagaimana kalian bagaimana si Albert Harjanja mendengar saya ini kan pilihan ini mau saya perbesar lagi bagaimana si Joshua bagaimana si Tebita sebagaimana Christian Sinaga Christian Sinaga kan hanya memberi lubang hitam sama saya gambar hitam kayak hantu beliau saya sudah tunjukkan wajah saya dia tunjukkan gelap gelap gulita gelap gulita saya disini buka kamera Pak ya itu contohnya saya lihat itu kan nah ini harus kita hadapi makanya saya bilang tadi tidak hanya ini dalam perkulian dari ini kan artificial intelligence itu bekerja alat ini yang memberi menjawab memberi tahu siapa kalian gak perlu saya tanya artificial intelligence jalan itu di arah digital loh di zaman kalian itu jadi jejak digital kita dibaca oleh digital sendiri apa yang kalian tulis setiap hari di facebook itu direkam digital lalu siapa kamu akan dia simpulkan sendiri nanti siapa kamu itu jejak digital artificial intelligence ada kemampuan buatan kecerdasan buatan yang akan direkam oleh mesin itu sendiri apa yang sering kau buka di google dia rekam ini dia mahasiswa teologi tapi yang dibukanya setiap hari adalah game game itu kan gak nyambung harusnya kalau mahasiswa teologi yang dia buka kan mata kuliah perjanjian lama teologi tafsiran itu di jejak historinya oleh google tapi yang selalu kan membuka misalnya video-video apa namanya stand komedi apalagi video-video yang lain ya ketahuan nanti ketahuan salam presiden amerika itu kan bisa gagal karena dilihat apa yang sering dia buka setiap hari direkam oleh media kita belum ada itu tapi nanti sampai juga ke sana pada masa kalian rekam jejak kalian dilacak oleh media ini oke begitu ya oke lah sampai disini sudah hampir satu jam ini ada pertanyaan yang terakhir terakhir ini silahkan Pak gini kan biasanya kita kan Pak kalau presentasi kita pakai apa apa word ya Pak ya bukannya kayak yang bisnis dari kita pakai Excel Pak pakai word ya nah kalau kalian nanti punya PPT powerpoint silahkan tapi kalau kalian misalnya ingin word silahkan itu kan hanya media penyampaian hasil kerja kali ini itu itu nanti kan makin masuk penilaian kalau mampu membuat PPT kan tambah nilai kalau dia manual word kan nilainya standar itu kan ada penilaian penilaian tapi itu tidak menjadi utama tapi kalau kalian mampu menjelaskan dengan brilian entah PPT entah word itu sudah bagus ada juga orang menggunakan penampilan bagus PPT nya bagus pakai gambar gambar tapi isinya tidak ada sayang capek kalian membuat PPT tapi isinya tidak ada jauh lebih baik kalau pakai word tapi isinya brilian itu keren jadi kerennya penampilan kita itu bukan soalnya tampilan yang kita sampaikan tapi isi yang kita sampaikan gitu ya sebenarnya ya Pak terima kasih Pak oke itu yang terakhir ya enggak Pak ini yang terakhir Pak kalau kita di semester lalu kan Pak di PW2 kalau laporan baca itu kita dari Willy Marksen bukunya kalau kita di Prinsapat Timur ini laporan baca dari buku mana ya Pak ya beda lah itu kan PW Willy Marksen iya masku judul bukunya biar tahu mencari kian Pak gitu Pak iya nantilah kan ini kan masih apa namanya berbicara silabus nanti buku-bukunya akan tampil dicari nanti setelah kita sudah publis silabus kita karena banyak nanti karena ilmu filsafat itu kan tidak satu buku kalau dulu PB Willy Marksen karena dia menulis PB semua kalau filsafat Timur ada penulis India ada penulis Cina ada penulis Indonesia yang enggak bisa satu buku tapi ada juga nanti satu buku yang menjadi bahasan kalian nah kalau misalnya tunjukkan ini buku-bukunya banyak ini nah ini kan ada paha kuduri soleh filsafat Islam dan klasik hingga kontemporer jatuh kam filsafat Islam dan sebu kajian sinkretis mejawa filsafat Jawa berfikir orang timur menggali filsafat dan budaya Jawa insur-insur filsafat Indonesia ini banyak nanti masih banyak lagi yang lain tentu dari jurnal-jurnal akan kita gali karena tidak semua tadi saya katakan filsafat-filsafat itu terpublish misalnya yang mengokal holi misalnya contoh di Batak dimana ada orang yang mempublish dan membukukannya kalaupun ada yang membukukannya kan dia tidak menjadi eduk atau tidak menjadi buku ajar nah itu sehingga dia tidak bisa kita jadikan sebagai buku ajar karena tidak kita temukan nah itu seperti contoh nanti kalian cari oke ya baiklah kalau begitu berakhirlah perkulian kita sore ini kita jumpa minggu depan dalam beberapa pertemuan ke depan nanti masih saya cerama setelah itu kita masuk pada laporan baca oke ya baik silahkan gue milir menutup dengan memilih salah satu dari antara kita iya kepada saudara saudari ayu wandira silahkan untuk menutup kepilihan dengan dua kita bersatukan hati kita bersatu di dalam doa Bapak yang baik kamu bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh melakukan perkulian kami dengan baik Tuhan Yesus kiranya pemaparan yang telah dibaparkan Bapak dosen kami yang diajarkan Bapak dosen kami boleh kami pahami boleh kami mengerti dan boleh kami terapkan di perkulian kami yang akan datang Bapak yang baik terima kasih buat pelancaran kuliah hari ini dan semoga perkulian kami kedepannya boleh angkau berkati berkati media kami Bapak berkati kami dan juga Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapak dosen kami Tuhan memberkati beliau memberkati kehidupan beliau dan kami seluruhnya Bapak kau berikan kesehatan ilmi kami di dalam kehidupan kami dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu amin terima kasih selamat sore ya horos minjuk 22 selamat menikmati